Jakwiradar sejumlah petani bawang merah di Kabupaten Brebes terpaksa menggunakan air limba atau air coberan untuk mengairi sawahnya. Hal itu terpaksa dilakukan karena petani kesulitan mendapatkan air. Kesulitan air ini sudah dirasakan para petani di wilayah dekat perkotaan Brebes hampir sebulan terakhir. Padahal periode tanam bulan Mei-Juni ini berpotensi menghasilkan hasil tanam yang bagus. Untuk mengalirkan air coberan ke sawah pun petani harus memompanya dan harus keluar uang untuk membeli bahan bakar mesin pompa. Sekali pompa, mereka harus mengeluarkan minimal 30 ribu rupiah untuk BBM mesin pompa. Untuk satu kali tanam hingga panen, paling tidak mereka harus 10 kali memompak air coberan. Iya karena ini kan kering, pengennya kering jadi air gak nyampe ke sawah gitu. Irigasi gak ada? Irigasi gak ada, adanya air coba sehat dari orang berumahan ya, somberan. Sudah berapa lama air irigasi yang jangan lalu? Sudah setengah bulan lah. Padahal butuh hampan ya? Butuh. Untuk tanam apa? Untuk tanam apa? Oh, untuk tanam bawang. Ini untuk satu kali tanam, untuk sampai panen itu berapa kali harus diesel? 10 kalian lah, 10 kali. Berapa hari sekali sih? 3 hari sekali, misalnya ya. Itu berarti pakai biaya tambahan ya mas? Iya, ada biaya orang sama biaya bensin. Terus sekali, 1 kali ambil air berapa zaman? Seharian lah berarti 12 jam. Petani mengakui bahwa penggunaan air somberan tidak baik untuk tanaman. Saat panen, ukuran bawang merah bakal lebih kecil dan rawan terserang penyakit. Ditambah lagi, biaya produksi yang makin membengkak. Agni juga menambahkan petani menyetot air somberan dengan menggunakan pompa air di saluran irigasi. Petani harus mengeluarkan biaya beli 3 liter BBM per hari untuk menyetot air tersebut. Sehingga pada masa tanam ini, petani mengaku untung tipis. Hal serupa juga dialami petani lainnya, Mulyono. Ia mengaku harus mencari sumber air untuk mengairi tanaman bawangnya yang sudah berusia 40 hari. Petani di wilayahnya mencari sumber air menggunakan pompa diesel yang dipasang di pinggir sungai dan irigasi. Sementara irigasi yang melintas di areal persawahan tersebut tampak kering. Deddy Sulastro, Radar Tegal TV